Halo, selamat siang teman-teman, jumpa lagi bersama saya dalam konten ini. Pada kesempatan kali ini berbeda dengan yang sebelumnya, saya merasa bahwa hidup itu tidak hanya terlepas pada satu hal. Karena itu pada konten kali ini saya coba berlari pada topik-topik lain, yakni pada topik tentang kebudayaan. Jadi dalam konten kali ini saya secara khusus mengangkat tentang eksistensi nilai kebudayaan manggarai, terutama nilai atau makna dalam penadat sengke orang manggarai dalam tantangannya di arus globalisasi ini. Saya melihat bahwa saatnya perkembangan arus globalisasi ini menggiring setiap manusia, termasuk orang manggarai itu sendiri, untuk menanggalkan gaya hidup lama dan serentak mengenakan gaya hidup baru dalam dirinya. Hal ini secara langsung berdampak pada nilai-nilai kebudayaan yang telah lama mengangkat dalam kebudayaan manggarai itu sendiri. Dalam kemudian ini saya secara khusus berbicara mengenai makna dan nilai yang terpanggung dalam kain agat sengke orang manggarai. Saya melihat bahwa kain sengke itu sendiri sekarang itu hanya dikenakan begitu serasa. Generasi-generasi penurus orang manggarai sendiri, terlebih generasi milenial, generasi sayat yang sekarang, saya merasa bahwa sebagian besar dari mereka tidak mengetahui apa makna nilai yang terpanggung dalam kain agar sengke itu sendiri. Padahal itu merupakan suatu hasil kebudayaan orang manggarai yang mengandung nilai yang amat luhur di dalam. Sebenarnya kain sengke itu sendiri merupakan suatu hal yang unik, suatu hasil kebudayaan yang unik orang manggarai. Karena itu dalam konten kali ini saya ingin menilik kembali nilai-nilai itu supaya bisa dirawat, dirajut kembali dan generasi-generasi keberikutnya tidak lupakan hal itu. Jadi tujuan dari konten ini hanya satu, untuk menestarikan nilai yang dilahirkan dalam kain agar sengke orang manggarai. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak. Baik teman-teman, kita diajak untuk mengenal kain agar sengke orang manggarai itu sendiri. Kain sengke merupakan suatu bentuk hasil karya seni orang manggarai. Karya seni itu dalam bentuk tenunan ikat yang syarat nilai dari sengke. Nilai-nilai yang terkandung dalam kain sengke biasa ditemukan dalam warna kain dan pada motif-motif kain tersebut. Pada konten kali ini, saya akan memaparkan beberapa motif yang lazim digunakan dalam kain adat sengke orang manggarai, serta makna dalam setiap motif yang dirajut di dalamnya. Baik, yang pertama, warna dasar hitam. Warna ini merupakan warna kebesaran atau keagungan orang manggarai. Warna dasar hitam melambangkan kepasrahan karena sikap tanatos, yaitu bahwa kehidupan adalah prosesi dari Allah menuju Allah. Oleh karena itu, dalam upacara kematian orang manggarai, orang yang meninggal itu diselubungi oleh kain adat sengke tersebut sebagai lambang keberakhiran. Bukan hanya pada warna dasar hitam, aneka motif bunga pada kain sengke juga mengandung banyak makna sesuai motif itu sendiri, seperti beberapa diantaranya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, motif jok. Motif ini merupakan motif dasar yang unik sebagai salah satu jati diri budaya manggarai. Jok melambangkan persatuan baik, baik persatuan menuju Allah atau orang manggarai sebut morizar didek, penguasa alam semesta, maupun persatuan dengan sesama manusia dengan alam sekitarnya. Jok terkait erat dengan bentuk atap rumah adat manggarai dan model lodok langang atau kebun komna. Yang kedua, motif bela kaweng. Bentuk motif ini diambil dari tumbuhan bunga kaweng yang banyak tumbuh di wilayah manggarai. Motif ini bermakna interdependensi antara manusia dengan alam sekitarnya. Tumbuhan kaweng, baik daunnya maupun bunganya, dijadikan sebagai bahan pengobatan luka dari hewan piran atau ternak. Orang manggarai zaman dulu juga sering menggunakan daun ini untuk mengobati luka pada tubuh manusia. Motif ini mengajarkan bahwa alam flora menunjang kehidupan manusia, baik sebagai makanan, perumahan maupun untuk pengobatan. Pesan yang mau disampaikan disini adalah bahwa orang manggarai diajak untuk melestarikan alam lingkungan sebagai rumah tempat dia tinggal. Yang keberikut, bunga songkei bermotif ranggong atau laba-laba. Seperti yang kita ketahui bahwa laba-laba itu tekun membuat jaringan, dan motif ini bersimbol kejujuran dan kerja keras atau cermat. Diakini dan disadari bahwa laba-laba tidak pernah mencuri atau cari gampang seperti tikus. Melalui motif ini, orang manggarai selalu diingatkan untuk senantiasa bekerja keras, cermat dan jujur, sehingga beroleh rejeki dari ketekunan bekerja secara cermat dan jujur pula. Hanya dengan kejujuran, orang dapat hidup tenang dan tidak diburu seperti tikus. Yang keberikut, motif sui, atau garis-garis batas pada kuen songkei. Motif ini melambangkan keberakhiran segala sesuatu, bahwa segala sesuatu ada akhirnya, ada batasnya. Makanan motif ini juga sering ditemukan dalam ungkapan orang manggarai, seperti paravo kolopsale, artinya bahwa matahari itu terbit di timur dan pasti akan tenggelam di bagian barat. Seperti itu pula kehidupan seorang manusia, ada awal tentu ada akhirnya. Motif ini menggambarkan ekstensi manusia yang terbatas. Motif ini juga memenyadarkan manusia bahwa ia tidak abadi, hanya Allah yang abadi. Yang keberikut, motif entala, atau dalam bahasa Indonesianya, bintang. Motif ini terkait terhadap dengan harapan yang sering dikumandangkan dalam tudak, atau doa, seperti porong langkas hengtala, atau dalam bahasa Indonesianya, supaya senantiasa tinggi sampai di bintang. Maksudnya bahwa manusia senantiasa hidup sehat, memiliki umur yang panjang, dan juga memiliki pengaruh yang lebih dari orang lain dalam hal membawa terang perubahan. Motif ini menggambarkan cita-cita dan harapan orang manggarai, yaitu memperoleh kebaikan dan kesehatan yang cukup. Oke teman-teman, itulah beberapa motif yang sering, yang lajim digunakan dalam kain adat suang kek orang manggarai. Sebenarnya masih terdapat banyak motif-motif lain, tetapi yang saya lihat selama ini hanya beberapa motif itu yang lajim digunakan. Hal ini bukan berarti motif-motif lain itu tidak penting, bukan. Bukannya teman-teman bisa cari sendiri makna-makna dari motif tersebut di berbagai sumber. Dan saya menyadari konten ini tidak sesempurna, tidak sesempurna mungkin. Karena itu, harapan saya, kritikan dan saran akan di konten ini sangat saya harapkan. Silahkan bagi teman-teman yang merasa bahwa konten ini masih jauh dari kesempurnaan, silahkan klik komen di bawah ini. Dan saya mengharapkan supaya teman-teman semua like video ini, share dan subscribe kalau menganggap bahwa konten ini sesuatu yang penting juga, sehingga saya bisa mengembangkan karya-karya dalam video berikutnya. Terima kasih telah menonton!